hai oke guys jumpa lagi ke channel dari keren tip dan sekali lagi terima kasih banyak untuk para penonton setia sudah berkunjung ke channel ini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara setel rem tangannya untuk mobil Suzuki EPP jadi cara setel rem tangannya mobil Suzuki EPP ya oke jadi ini penampakannya jadi untuk rem tangannya agak sudah tinggi ya jadi agak tinggi jadi kita akan menjelaskannya biar pas narinya enggak terlalu tinggi ya oke saya akan jelaskan sekarang pertama-tama kita turunkan dulu rem tangannya ya tapi usahakan banyak dikancel dulu ya jadi saya sudah gancel banyak yang belakang depan sama belakang ya biar enggak lari mobilnya Oke kita turunkan Oke sudah turun ya sekarang kita lanjut setel Oke banyak sudah dibuka jadi setel kelihatan seperti ini ya ini kemarin saya cek tapi udah memutar soalnya kan sering pakai rem jadi agak putar ya warna merah sebelumnya ini oke kita buka sekarang ya oke usahakan kalau misalkan banyak sudah kebuka ban ini ditaruh di bawah ya jaga-jaga mungkin dongkraknya enggak kuat jadi tepannya yang gini tanahnya membantu dia ya oke kita buka oke penampilannya seperti ini jadi cara menyedelnya oke ini dia ya ini diputer ya diputer ke arah luar ya pakai obeng main ya oke jadi seperti itu diputer ke arah luar ya oke oke coba saya cek 4 klip habis itu kita kita pasang lagi ini kalau misalkan sudah agak seret ya berarti sudah pas itu ya jadi untuk pengetarannya kiri sama di kanan ya yang band di belakang oke coba saya pasang berarti kurang ya jadi saya sepel lagi kurang lebih dua dua klik ya oke saya rasa sudah cukup seperti itu ya oke kita lihat perbedaannya ya ya jadi tarik nah sudah segitu aja sudah udah mau ngerim dia ya jadi yang sebelumnya belum disetel agak tinggi dia nariknya sekarang dua klik tiga klik sudah kerasnya ya jadi sudah nggak mau jalan mobilnya ya jadi begitulah cara setel rim tangan APP ya Suzuki APP Oke semoga bermanfaat untuk para pemula dan jangan lupa di like comment dan subscribe nya ya Terima kasih dan sampai jumpa lagi ke channel selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati